Hai berikut ini merupakan hasil pertandingan si games 2023 hari ini beserta kelas men top score dan top asis serta jadwal selanjutnya si games 2023 Oke langsung aja kita bahas bos berikut hasil si games 2023 hari ini selasa tanggal 2 Mei 2023 timnas Myanmar berhasil menang 1-0 versus timnas timuleste timnas Filipina harus puas bermain imbang satu sama versus timnas Kamboja agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini silakan tekan tombol like subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya berikut daftar top score sementara si games 2023 23 cabor sepak bola di pingkat pertama ada Chou Sinti dari timnas Kamboja dengan torehan dua gol dan di pingkat kedua ada Marcelino Ferdinand dari timnas Indonesia dengan torehan satu gol berikut daftar top asis sementara si games 2023 cabor sepak bola di pingkat pertama ada Rio Fahmi dari timnas Indonesia dengan torehan dua asis dan di pingkat kedua ada Taufani dari timnas Indonesia dengan torehan satu asis berikut daftar kelas sementara sementara si games 2023 cabor sepak bola untuk grup A di pingkat pertama ada timnas Kamboja dengan torehan empat poin di pingkat kedua ada timnas Indonesia dengan torehan tiga poin di pingkat ketiga ada timnas Myanmar dengan torehan tiga poin di pingkat keempat ada timnas Filipina dengan torehan satu poin dan di pingkat kelima ada timnas Timuleste dengan torehan nol poin kemudian sedangkan untuk grup B di pingkat pertama ada timnas Thailand dengan torehan tiga poin di pingkat ke dua ada timnas Vietnam dengan torehan tiga poin di pingkat ketiga ada timnas Malaysia dengan torehan nol poin di Kangkat keempat ada timnaswu dengan torehan nol poin di pingkat kelima ada timnas Singapura dengan torehan nol poin Berikut jadwal pertandingan selanjutnya SEA Games 2023 Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 Akan ada pertandingan antara timnas Singapura vs timnas V6 Yang akan digelar di Stadion Visaka, Kamboja Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di 8.15 Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Malaysia vs timnas Laos Yang akan digelar di Stadion Visaka, Kamboja Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di 8.15 Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2023 Akan ada pertandingan antara timnas Indonesia vs timnas Myanmar Yang akan digelar di Stadion Penompeh, Kamboja Pada jam 16.00 waktu Indonesia Barat live di ECTI dan ECTI Plus Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara timnas Timul HD vs timnas Filipina Yang akan digelar di Stadion Penompeh, Kamboja Pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di ANews TV dan ECTI Plus Terima kasih pernah berada di Stadion Penompeh ni alamak